Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Oficial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa keluarga dan warga Palembang digegerkan dengan laporan seorang sopir taksi online yang hilang selama dua pekan setelah antar penumpang. Polisi bergerak cepat karena sudah beberapa kali sopir dilaporkan hilang, ditemukan tewas. Polisi akhirnya berhasil menemukan sang sopir yang ternyata sedang berada di rumah selingkuhannya. Sopir taksi online Evan Tarnado dilaporkan hilang sejak 19 Maret tanpa kabar berita. Istri yang panik melapor ke polisi dan tim komunitas sopir taksi online. Setelah lebih dari sepekan dicari, polisi justru menemukan Evan di rumah selingkuhannya di Lampung. Petugas pun memutuskan membawa Evan bersama seorang perempuan ke Polda, Sumatera Selatan. Ternyata Evan sudah merencanakan aksi pelariannya. Evan pun sengaja memblokir nomor telepon istri beserta keluarganya. Walau kecewa dengan perselingkuhan suaminya, sang istri tetap berterima kasih atas kesigapan berbagai pihak mencari suaminya. Kecewa pasti ya, aku minta maaf untuk sudah ngerepotin seluruh buat geger, buat viral. Aku minta maaf Nian. Jadi aku terima kasih untuk pihak dari kepolisian, wartawan, media massa, seluruh orang-orang yang sudah bantu aku terlibat. Baik dari sosial media, Whatsapp, Instagram, Facebook. Dan dari pihak driver, dari ADO, seluruhnya aku minta maaf. Aku terima kasih banyak Nian, sudah. Banyaknya kejadian sopir taksi online yang hilang kemudian ditemukan sudah tewas, menyebabkan tim jatahan Ras Polda, Sumatera Selatan bergerak cepat mencari Evan. Namun bukannya menemukan kejadian pembegalan, polisi malah mengungkap perselingkuhan. Rencananya istri Saevan akan melaporkan suaminya atas kasus perzinahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Anyus melaporkan. Dan untuk mengatai lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Sumatera Selatan, Kompes Pol Hisar Sialagan. Selamat sore Pak Hisar. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, Pak Hisar Anda bisa menceritakan seperti apa ketika itu dari mulai laporan, pencarian, kemudian akhirnya sopir taksi online ini ditemukan di rumah selingkuhannya? Terima kasih Mbak Anissa bisa kami sampaikan bahwa tanggal 19 Maret yang bersangkutan, izin kepada istrinya ada orderan mengantar penumpang. Kemudian tidak kembali-kembali, tanggal 23 istri kehilangan konteks. Mungkin bersama dengan istri, bersama asosiasi taksi online mencari. Karena mungkin buntu, pada tanggal 29 akhirnya istri yang bersangkutan melapor ke Polri, pelaporan orang hilang. Dan tiga hari setelahnya, tanggal 1 yang bersangkutan bisa kami dapatkan, kebetulan pas kami dapatkan bersama dengan teman wanitanya di rumah teman wanitanya, orang tua teman wanitanya di Bandar Lampung. Pak Hisar, apakah benar memang sopir taksi online ini memang sudah merencanakan pelariannya? Kami agak kesulitan memang, karena keterangan dari yang bersangkutan memesan, ada pesanan penumpang tapi tidak melalui aplikasi. Jadi kami lancar melalui aplikasi, tidak bisa kami harapkan data-data dari aplikasi itu. Kemudian berdasarkan informasi-informasi yang kami dapat, mengerucut keberadaan bersangkutan ada di Bandar Lampung. Dan untuk setelah diperiksa, yang bersangkutan memang masih bahwa sudah sebulan lebih berhubungan dengan teman wanitanya tersebut. Berarti pelarian ini direncanakan ya Pak ya? Kemungkinan demikian, Pak. Kemudian Pak, apakah memang yang bersangkutan ini sebelumnya memang sudah ada masalah dengan istrinya, kemudian ini dijadikan pelarian, atau seperti apa Pak dari keterangan yang bersangkutan? Dari keterangan yang bersangkutan, ya tapi tidak begitu signifikan untuk dalam pemeriksaan, bahwa itunya tertekan, berumah tangga, dan sebagainya. Tetapi kami menganggap ya itu bisa saja alasan dari yang bersangkutan. Dan perkembangannya ini, dari istri yang bersangkutan, istri resmi yang bekerja di pemerintah daerah sebagai honorer, melaporkan yang bersangkutan, yang tadinya melaporkan orang hilang, sekarang setelah ditemukan melaporkan kasus perjinahan suaminya dengan teman wanitanya. Dan kasus itu akan kita proses. Baik. Sejak tanggal 23, istri mulai mencari suaminya dengan bantuan tim komunitas Soper Taksi Online, kemudian tanggal 29 lapor ke polisi. Ini handphonenya tidak bisa dihubungi sama sekali ya Pak ya? Memang dimatikan, tetapi kadang hidup, kadang menyala gitu, dinyalakan, dan keberadaannya bisa kita lacak pada akhirnya. Tidak lebih dari tiga hari yang bersangkutan kita temukan. Baik, berarti keberadaannya ini terlacak pada saat telpon genggamnya nyala ya Pak ya? Di antaranya itu kita gabungkan dengan hasil data-data, hasil idik dari anggota dengan data-data lapangan. Kemudian apakah memang yang pihak ketiganya ini, yang pemilik atau selingkuhannya ini Pak, apakah sudah dimintai keterangan Pak? Sudah, semua sudah kita mintai keterangan. Sudah Pak ya. Kemudian apa Pak yang dikatakan oleh selingkuhannya ini Pak? Ya memang mereka telah menjalin hubungan sebulan lebih mengenal, kemudian menjalin hubungan, nah mungkin karena bujuk rayu dan cocok, mereka melakukan pelarian tersebut. Baik, kemudian apakah memang EFAN ini, atau Soper Taksi Online ini, berencana untuk pulang kembali ke Palembang, atau memang berencana untuk menetap di Lampung? Kalau menurut keterangan bersangkutan, untuk sementara ini berencana pulang, tetapi mungkin karena situasi sudah heboh, mungkin dia monitor juga, mungkin mengalami kebingungan untuk kembali, karena ternyata kepergian dia tanpa izin ini menjadi perhatian publik, sehingga kebingungan sendiri untuk bagaimana caranya untuk kembali. Mungkin begitu, Pak. Baik, artinya Pak Hisar memang kasus ini, kemudian laporannya atas perselingkuhan, tetap akan diproses, Pak, ya? Klik aduan, karena ada aduan dari istri yang bersangkutan, jadi kami proses 284-nya perjinahan. Baik, terima kasih. Kombos Pol Hisar Sialagan di Reskrimum Polda, Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak.